Mereka mengabadikan kondisi sekitar dengan handphone atau bahkan langsung melakukan video call dengan kerabat di lain tempat. Salah satu warga yang nekat masuk bahkan menyebut penasaran dengan kondisi rumah kerabat dan korban lain yang ada di kampung renteng desa Sumberwulu. Alhamdulillah selamat. Aksi nekat itu pun segera dicegah petugas yang berjaga. Menggunakan pengeras suara, petugas meminta warga untuk segera meninggalkan lokasi. Lantaran timbunan material vulkanik yang sebelumnya dimuntahkan saat erupsi masih sangat panas.